Terima kasih telah menonton Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan bentuk tubuh, tempat tinggal, pilihan makanan Hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini Berikut adalah cerita Flying Wyvern Raksasa yang tidak bisa terbang Mirip dengan Akantor atau Ukanlos Memiliki tubuh yang sangat besar, berwarna merah dan menghuni gurun pasir Odi Batorase Nama Jepangnya adalah Odi Batorase Odi Batorase memiliki julukan sebagai Ishiyumi Ganryu Yang berarti Cannon Rock Wyvern Atau Wyvern Batu Meriam Odi Batorase adalah Flying Wyvern berkaki 4 yang sangat besar Sama seperti kerabatnya Akantor dan Ukanlos Dan dia juga tidak memiliki sayap Odi Batorase hanya pernah dilaporkan tinggal di satu habitat yaitu Desert Odi Batorase pertama kali muncul di Monster Hunter Frontier Forward 5 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Frontier G hingga G10 Monster Hunter Frontier G Genuine Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Karena ukurannya yang sangat 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 besar dan belum pernah ditemukan di habitat lain Odi Batorase sampai hari ini tidak memiliki data ukuran yang pasti untuk tubuhnya Ada beberapa legenda di Gurun Pasir Dan salah satunya adalah tentang cerita eksistensi Kurenai no Tsunayama Yang berarti Red Sun Mountain Atau Bukit Pasir Merah yang muncul dari dalam pasir Struktur seperti bongkahan aneh berwarna merah tua Konon sering muncul dari pasir sebelum menghilang secepat kemunculannya Beberapa orang percaya bahwa Bukit Pasir yang tidak biasa ini adalah ciptaan dari Dewa Pasir yang diceritakan dalam cerita rakyat Dikatakan bahwa Dewa ini membentuk Gurun dan terus mengawasi daratan saat dia tertidur panjang Penduduk lokal Gurun pun percaya bahwa dia akan bangkit kembali suatu saat nanti Hunter's Guild kemudian menyelidiki legenda ini dan menyimpulkan bahwa Crimson Dune atau Bukit Pasir sebenarnya adalah sejenis monster raksasa Akhirnya monster ini muncul kembali dan para hunter langsung berhadapan dengan Dewa Pasir ini Monster ini dikenal dengan nama Odi Batorasu Odi Batorasu adalah spesies flying wyvern raksasa yang tidak bisa terbang dan ditemukan hidup di Gurun Pasir Sudah lama dianggap sebagai fenomena legendaris yang tidak dapat dijelaskan Monster ini jarang terlihat karena menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam pasir Odi Batorasu biasanya tidak aktif hampir sepanjang waktu Tidur di bawah tanah untuk waktu yang sangat lama Seperti yang disebutkan sebelumnya, Hunter's Guild mengetahui bahwa Crimson Dune yang digambarkan dalam legenda sebenarnya adalah Odi Batorasu Inilah alasannya sejak zaman kuno, penduduk asli salah mengira Odi Batorasu sebagai bukit pasir atau gunung raksasa di Gurun karena ukurannya yang sangat-sangat besar Odi Batorasu berukuran sama besarnya dengan Akantor dan Ukanlos Namun para ahli sering berdebat tentang mana di antara ketiganya yang lebih besar Menariknya keberadaan ketiganya selalu dianggap sebagai dewa oleh orang-orang di dunia Monster Hunter Akantor sebagai dewa hitam atau The Black God Ukanlos sebagai dewa putih atau The White God Lalu Odi Batorasu sebagai dewa pasir atau The Sand God Seperti Akantor dan Ukanlos Odi Batorasu dianggap sudah sebanding dengan level Elder Dragon Meskipun Odi Batorasu jarang terlihat pada awalnya Dia mulai lebih sering muncul karena wabah Akura Fashimu yang baru-baru ini muncul di Gurun Pasir Odi Batorasu ternyata diketahui memakan Akura Fashimu Monster-monster lain, mineral, dan objek lain yang ada di lingkungan di sekitarnya Dia akan memakan apapun yang diinginkannya sambil terus fokus melahap benda lain Oleh karena itu Hunter's Guild menganggap Odi Batorasu sebagai ancaman bagi ekosistem Karena kebiasaan nafsu makannya yang sangat besar dan efeknya yang merusak Rasa lafar Odi Batorasu sendiri dapat mengubah bentuk lingkungan Dan membuat area desert berada dalam kondisi saat ini karena monster ini juga Jika Odi Batorasu dibiarkan berkeliaran bebas di sekitaran Gurun Hunter's Guild khawatir hal itu akan mengubah bentuk ekosistem tersebut sekali lagi Sehingga pasti berdampak lagi pada spesies asli dan bahkan penduduk setempatnya Odi Batorasu dijuluki sebagai Cannon Rock Wyvern Karena cangkang yang mirip seperti meriam di punggungnya Di dalam mulutnya terdapat organ khusus yang digunakannya untuk menyedot pasir dalam jumlah besar Dan dia menggunakan organ ini serta cakarnya untuk membantunya berenang melalui pasir Pasir yang tersedot disimpan di dalam tubuhnya akan mengeras menjadi gumpalan pasir yang mengeras seperti batu Beberapa lubang dapat juga ditemukan di punggung Odi Batorasu Dan dia akan menggunakannya untuk membuang sisa pasir di dalam tubuhnya Dia juga dapat mengangkat sebagian cangkangnya untuk melepaskan lebih banyak pasir lagi Odi Batorasu kemudian mampu menembakkan gumpalan yang mengeras dari sebuah lubang di punggungnya Termasuk lubang besar mirip seperti meriam di atas kepalanya Proyektil ini akan memiliki kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa Sehingga ini menjadikan senjata mematikan yang akan digunakan Odi Batorasu selama dalam pertempuran Karena efek lingkungannya, Odi Batorasu telah belajar bagaimana memanipulasi pasir untuk keuntungannya selama bertarung Sebagian besar serangannya akan menggunakan pasir dalam berbagai bentuk Dan Odi Batorasu sendiri berpotensi menyebabkan badai pasir besar-besaran Bahkan dengan mudah menghancurkan desa-desa di sekitarnya Selain itu, Odi Batorasu juga dapat menghirup butiran-butiran pasir dari mulutnya Dan mengirimkan gelombang pasir yang besar ke musuh dengan menggunakan cakarnya Raungannya pun dapat mendorong dan menjatuhkan pasir Sehingga dapat mengurung mangsa dengan pilar berpasir yang diciptakannya Tidak hanya kekuatan pasir, kekuatan fisiknya pun juga berperan penting demi mendukung kemampuannya Rahang dan cakar Odi Batorasu begitu kuat sehingga mampu menghancurkan batu-batuan besar Sisiknya juga dapat menahan tekanan jumlah pasir yang sangat banyak Dan sering sekali terdapat goresan atau bekas luka yang tak terhitung jumlahnya Fakta unik Odi Batorasu tampaknya merupakan predator dominan di habitatnya Berdasarkan trailer Monster Hunter Frontier 4 War 5 Menggambarkan bahwa dia memangsa Akura Fashimu Dan menyebabkan kawanan Apseros dan sekelompok Genpre melarikan diri karena terinjak-injak Kemudian, di Monster Hunter Frontier Terdapat quest yang memungkinkan pemain memburu Odi Batorasu yang berukuran sangat kecil Serangan apapun yang dimiliki Odi Batorasu pada quest itu yang melibatkan manipulasi pasir Memiliki jangkauan normal dan ukuran efek visual yang tetap meskipun perbedaan ukurannya yang sangat jauh Terakhir, menariknya Odi Batorasu sangat mirip dengan Flying Wyvern Seperti Ukanlos yang pernah dilaporkan muncul di gurun sebelumnya Hal ini juga pernah dibahas di episode cerita Ukanlos Nah, gimana? Kalian suka? Akhirnya, ketiga Flying Wyvern raksasa yang ada di level Elder Dragon ini telah dibahas Black God, White God, dan Sand God Adalah bukti dari keturunan langsung Flying Wyvern tertua yang pernah tercatat dalam sejarah Monster Hunter Siapa yang menyangka kalau kita akan bertemu lagi dengan monster-monster seperti ini? Tulis di komen, monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!